Ataupun memang nantinya disini Pak Kitonya akan menjadi satu tonggak utamanya Dengan pola permainan mereka seperti itu Ya makanya dihilangkin aja Mereka pun akhirnya dengan hero-hero seperti ini yaudah mereka aman kan Eh hilang Ya tapi Gusion Hayabusa Lung Ini early game banget sih dari Alpha Mereka bakal main cepet Meanwhile kalau dari warehouse 3AM Mereka harus bener-bener PR gimana caranya Nahan gemkuran early gamenya Alpha Mereka ada Matilda Mereka bisa dive in ke area jungle mirip Alpha Untuk memang nge-preasure untuk Hayabusa Tapi ingat Gusion bahkan level 2 aja udah bisa nge-burst Iya jadi kalau Matilda-nya sebarangan masuk Atau dislepeo-selepeo Mungkin tidak langsung bisa mendapatkan point kill Tapi setidaknya ya Membuat dengan HP yang salah sedikit tuh Bisa lah yaudah kalau gitu ini dia Game pertama di match kita yang keempat Antara Bigatron Alpha versus Warehouse 3AM Dipandu dengan caster kesayangan kalian Kombo Linglung Kolius dan Bakbulu Lung Dengan adanya Pak Kito nih Dia segi kontes ke area Tartal mungkin lebih enak nih ya Karena kan secara dia lebih tebel nih Kayak satu kali shadow Kiru itu Pak Kito mungkin Gak bakal gampang ke takedown Masalahnya retributionnya Max Serem beut nih Pak Pulung gimana dong Ya ketutup dah kan Ini saya tadi mau ngeliat emblem-emblemnya Tuh udah Nah tuh ada high end drive Memang niatnya jahat ya Max ya Dengan ayah busa ya Karena kan Farsha clean Itu kan di belakang bulu Nah sendirian Jahat ya niatnya Langsung tiba-tiba di luar bayangan aja gitu temen-temen Tapi ya memang gini Early game ya mungkin bisa dimanfaatkan sama Warehouse 3AM Karena memang pakai Assassin Tapi ini dia yang meliru dive Langsung dilompatin Royce Kill langsung terkena first blood Presented by BCA Mendadak ada Yuzhong disitu Siapa yang menyangka? Tidak ada yang menyangka kehadiran dari Sorizo Udah join dengan fight di menit yang pertama Membuat satu player dari Warehouse 3AM boot Berhasil lanjut di amankan dari sekarang Rota Aji Bunga udah begitu nafas Sangat-sangat cepat sekali Mulai meng-invasi Masuk ke dalam area hutan yang bikin oleh Warehouse 3AM boot Yang ditumbuk kayak begitu dong Betul tuh Takoyaki bener-bener mau dibikin geprek Takoyaki Tapi untungnya memang Atlas early game masih lumayan cukup tebal Sehingga dia pun masih bisa selamat Tapi Max Dia udah mulai pakai quad shadow Menuju ke arah depan Phantom Shuriken juga udah mulai dilepaskin Tapi memang gila-gila-gila Gocekan Lionel Max masih cukup tajam Angkara Max si Angkara Max si Angkara Max si Beda dong Kalau Max si yang lagi reha Betul Yang sering sama Koko kan Beda Ngerusakin berapa banyak deh Tau aja lagi mau denger ya Aduh-aduh Oke Sekarang kita fokus lagi Di area it game-nya Sementara Yuzhong dan juga Gashen Bekerja sama Untung sekarang Gashen di level kapan Wait Atlas Untuk Kaya yang berhasil dihancurkan hanya saja Sorry So siap langsung landing Langsung mengejar Ke arah dari Pak Kito Di mana Pak Kito pun Dibatat Dikas habis-habisan oleh Gashen Itu di pantil cacing Alaska Dilempar 5 pisau Langsung tidak bergerak ya teman-teman Mau tidak mau Udah ketempel Tapi ini dia Udah mulai di taunting juga Menuju Kara Moreno Mananya gak ada Madarahnya juga sedikit banget Tapi Kaya yang datang Untungnya masih bisa flicker ke belakang Dari Elizen Di cacing Alaska Kenapa ini Pegel aku Si Alaska itu kan serem ya Iya lah Bentuknya habis mirip Kayak jerohan terbang aja Jeroan Jeroan Kayak layang-layang yang di Bali kan juga banyak Oh iya Bagus-bagus Bagus-bagus kan Naikin ya tapi pas susah Kayak-kayak pulung mas Sendirian ikut terbang itu maka Iya Iya kan Wah lelek Bisa ada anginnya kuat Tapi pantai Sekarang Sudah balik lagi menuju Karena landing yang dia milikin Tapi Dari Fredrin juga Tentang berada dalam auto turretnya Mereka mulai set up pula Di area dari turtle Ada 1, 2, 3 Hero Tidak ada dari warehouse 3AM Yang berani untuk Masih ke dalam area Cari turtle ini Well ini sih gak bakal dikontes sih long Bakal dikasih aja Kayak dilepasin secara bebas Karena memang dari warehouse 3AM Saat ini malah mereka enter pressure Harusnya dengan ada 2 asasin Kalau memang mereka memain agresif It's gonna be better Tapi mereka ternyata gak memain Dengan metode agresif Ini membuat asasin enak banget Dari Max Yang langsung mencabut masuk Tapi ada knockout strike Langsung 2 bar darah Dari seorang Max Menghilang Terlihat ya damage Pak Kito Sekarang kayak gak berasa bad Itu akhirnya buka loh Itu harusnya setengah darah Iya harusnya Kalau Pak Kito yang kemarin Kalau Pak Kito yang kemarin Kayaknya dalam sarung tinggi dikasih Sama logam Emang gitu sih long Kadang-kadang kita tuh selalu Mengingat kenangan yang kemarin Lupakan apa yang harus kita tuju Di masa depan Tapi atlasnya Fatal League yang begitu indah Dan itu pun membuat mereka semua Keluar dari jalur lingkaran Feder Aistra Dan Feder Aistra pun Hanya bisa melihat dari kejauhan Terdiam tanpa kata Damage yang tidak sampai Mau bergeser pun tidak bisa Tapi pertempuran antara Fred Dan juga Yuzhong Masih terus berlanjut Iya Early game seenak Yuzhong Sebenernya ya cozi ya Karena memang dia bakal dapat Ada curse touchnya Tapi ini dia Kalian juga bisa sambil Enak-enakan ngemil Sambil nonton PPE Di Nobar PPE Sambil order grab Diskonnya hingga 50% Kalian bisa pergi ke GRB.to Slash PPE Atau scan QR code Yang ada di layar kalian Guys Ya teman-teman ya 50% kurang HP lagi Mau berapa lagi kalian Nah ini udah diskon banyak banget Betul Carvinium saya pengen terakhir pacar Tapi lagi tweetnya pas-pasan Nah itu diskonnya teman-teman Tapi lihat 1v1 situation Aizen-nya B-O-N-Y-O-K Setengah darah tuh Pukul-pukulan doang Anak STM Bogir Motor Soalnya akan sorriso serem Ini naga sama si Fredrin Gatau Naga sama Fredrin gak tau Ape kapan tuh kalau ada Buset Ini suara dari Quickdraw nya Bredet 4 ya Hei Redway itu kalau masuk Semua ke dalam Satu area yang memang Dipilih oleh pemain Dan jaraknya memang pas Buset Sebenernya 4 hero Tapi lihat di area bottom Bahkan Fredrinnya Dengan satu bardara terakhir Kayaknya Kasih yang pedes-pedes Ayo dari Moreno Fredrin pun langsung Tertumbangkan L Aizen Mau tidak mau Harus pulang Ke slow society Yap Waduh Kenapa kesitu Kan Aizen Iya iya Bungu banget gue Oke Dia gak ngerti ya Saya cukup kaget Saya denger Itu adalah nama tempat Dimana itu Saya kan tidak tau Tapi lihat ya Turtle Camp presented by Lita Juga sudah muncul Itu dari anim Bleach Kalau Pak Pulung tau Iya Aizen itu Nama dari karakter Kuhatnya lah ya Antagonist Memang ya Bersatu kalian disini ya Saya jadi kaum terbuang Saya tidak ngerti Ada coci Ada kolius Depan-depan nih kita Sambil nonton nih teman-teman Tapi memang Warehouse 3AM Ini makin ketinggalan loh Lung Merit 6 3000 volt Memang tidak terkesan Terlalu jauh Tapi mereka juga gak punya Hero yang memang bisa Mengambil momentum Conceal di pop up Ada perfect match Menuju ke arah depan Bahkan blessing duet Daria rasakan Untungnya Kaizi Masih bisa menahan Sedikit demi sedikit Tapi pisaunya Menghujam jantung Kaizi Bahkan serebut Untungnya masih bisa Ngesot sedikit Dengan adanya circling eagle Max Dengan adanya Shano Kiru Tapi belum bisa Maksimal memberikan BMA ke arah Warehouse 3AM Untungnya tadi ada Absorb Lagi tambahan Untuk Parsha Andai tidak ada Kemungkinan ada cerita Yang berbeda pula Parsha bisa saja Tadi langsung dilumpuhkan Sementara sekarang Di area tengah Udah ada Yuzhong lagi bergerak Namun ada 2 player Yang langsung berhadapan Dengan Gashen Hampir saja bisa mendapatkan Karena matilah Tapi diketok dengan pedang Sebesar itu Dan Torito pun sekarang Mengambil peran Untuk bisa lagi Menghancurkan beberapa player Diklikkan oleh Warehouse 3A Karena flag gak perform Masih di pom-up Begitu saja Fredrin Bukanlah target yang tepat Tapi ternyata Clean terlihat Langsung a landing Tidak kena-kena Terikat kakinya Tuh Tadi tuh sayang Basic attack gak keluar Langsung karena 2 hero Maka di malam Yang ada di shadow Kiru Langsung Pakito lari Terbirit-birit Tenggompol-ngompol Karena ternyata Kaisinya tumbang Walaupun Max Berhasil di shutdown Sama Bae C Wow Mereka bergantian Maxnya kali ini Harus bergang nyawa Cuman dari saya Tapi gak kakinya Walaupun bikin tonal apa Juga disini terlihat ya Bagaimana mereka Satu suara kayaknya Walaupun ada beberapa player Yang memang dalam keadaan Tidak baik-baik saja Walaupun berhasil Tertap down duluan Yaudah yang selebihnya Ngambil peran Menggantikan perannya Tapi ini dia head-to-head Presented by Kodashop Antara kedua X-K laner kita Sorizo dan El Aizen Fedrin dan juga Yuzok Terjadi timpan Circle Eagle Masih ada juga Fetter S-Fact Saing sekali gak ada target Disana malah sakit Dia langsung digebok-gebok Auto lambung Pindah ke mulut Buset Asam lambung naik Bibir pecah-pecah Cicilan nambah Semuanya pun Membuat kepala Cenut-cenut Lagi itu ya Ditumbuk kayak begitu Sakit banget itu tadi Tapi ini ya Turtle lagi nih Turtle terakhir Presented by Lita Sudah mulai muncul Mereka Mau kembali jadi Lord gak? Kayaknya Masih belum ter-reset Sekali ter-reset Ini bakal berubah Jadi Lord yang terhormat Ba... Belum Dia ngambil posisi dulu Ngambil posisi Sambil Turtlenya mungkin Goyang-goyang buntuk Slepe untuk Kena geledek langsung Kena geledek Ini dia ya Lord Camp presented by Samsung Galaxy Acer Sambil lihat di bawah Hai Lung Gak nyampe sedetik Hilang Kok masalahnya ke sekarang Sekarang yaudahlah Gaussian tuh burst Berarti counternya adalah Athena Athena juga gak berasa Kayaknya sekarang Gak burst juga dong Itungannya tetap magic DPS Gak sih kan 5 pisau Oh iya iya Kalau radian kan Lebih bisa nahan kayaknya Jadi nahannya mau pake Athena Mau pake radian Dua-duanya kalau perlu Dua-duanya dicampurin Campur aja Karena memang ini udah terlalu tajem nih Masalah sekarang kacau banget gitu loh Iya ini nih kalau dicampur gitu Kayak top coffee campur susu Wah Sponsor masuk Sponsor masuk Sponsor masuk Ayo Ayo Hadeh-hadeh Tapi gak lu Itu Pak Kito nya pun kaget Karena tiba-tiba dateng Pak Kito yang botak Dikagetin gitu Langsung gondrong Langsung diselepek Extension Rabu dan nambah Untuk hal ini Coba lihat Ada 5 dagger lagi tadi Yang masuk ke dalam tubuh Dari Matilda nya Cycling Eagle Rabu Kayye Hanya mendapatkan Matilda Setidaknya mereka udah mendapatkan Satu robot sama yang dimiliki oleh Pemain dari WLTDM Sorizo nya belum mau bisa melakukan apapun Namun ternyata Dia macu dengan polis jatuh Dragon Tail nya macu bertahan Sendirian di bagian depan Sedikit lagi Apaya tersisa Fredil menghancurkan Dan juga berusaha Untuk bisa mencapang lagi Karena Sorizo Tapi Sorizo nya dia juga Malahan dirinya pun Harus ditukarkan Well Jua sih Tukarnya sama Sorizo Ini bukan bad option Karena jadinya Dikita ngapal Dapetin space Buat dapetin tarut-tarut Apalagi Lord nya Masih berjalan dengan santai Di area bottom lane Sambil kita lihat Replay presented by Grab Dimana tadi Dari seorang Matilda Yang bener-bener Keangkat sendirian ya Dia pake circling eagle Memang Nabrak ke arah KY Tapi ketika dia flikir Ke arah depan Itu Pak Kito Sempet pake jab That's why Keluar dari range nya Fatal Link Dan gak bisa keangkat Tapi memang Legitron Alpha juga Lampu cepet Memolong alam Pergerakannya Pake base lah Pake Invite a producer Di area bottom lane Kita lihat di area base nya KY Yang sendirian Cumi-cuminya Ditembakin Guys ya Hampir juga Cloud tadi itu Untung Battle Mirror invest nya Cepet ya Kalau saya tadi udah pasti ada Ada Cloud yang tidur Itu di area situ Mau gimana ya Mau pencet tapi jempol Goyang-goyang Tremor Mekanik tua Sisa Tapi Lung Warehouse 3i masih bisa menang gak sih Goal preference 5 ribuan lah ya 5 ribu Di menit yang ke 10 Gak jauh loh Lung Bisa aja kok bisa aja Apapun bisa terjadi kan Ini adalah land of dawn Mobile agent tergantung Bagaimana nanti setup nya Bisa kan digagal Contoh kayak begini aja Misalnya atlas nya udah ulang Mereka kan mungkin bisa Jalan bersamaan juga kan Untuk bisa memulai sesuatu lagi Cuman Lebih baik kalau menurut gue Yu Zhong nya duluan sih Kok yang disikat dulu nih Karena Yu Zhong nya kan penghancur banget Belum lagi clean nya kan single target Sebenernya gini Momentum kan Fatal Link Sama Black Dragon Foam ya Itu momentumnya Biggeron Alpha Kalau dari itemnya juga udah Hunter Strike Dominance Ice dari Yu Zhong Jadi kayak kalau memang Dari warehouse nya ini cukup Kayak bijak dalam menggunakan Metode kiting Atau tarik ulur Kayak cowok-cowok yang lagi Ngedeketin cewek-cewek Biar dapet Nah itu bakal jadi kemenangan Bagi warehouse 3M Karena mereka gak ada hero momentum Atau area of effect yang besar Biar nanti Biggeron Alpha Langsung kehilangan momentum nya Karena kan mereka juga Hanya disini ya Berdasarkan ya Untuk mengunci Ataupun kayak mengamankan Ataupun melock Ke arah satu hero Yang bener-bener bisa Ngestun mereka kan Gak ada Sulit banget Parsha pun Sejauh ini Lebih terlihat Untuk covering saja Belum ada invasi Yang bener-bener Mereka lakukan Dari warehouse 3M Tapi gini Long Bahkan kontes Lord yang langsung kelihatan Di Lord Camp Presented by Samsung Galaxy A Series Ini lumayan cukup berat Bagi warehouse 3M Tapi ada satu ini Long ada berita baik ya Akira ini belum tertekan sama sekali Farsha Dari warehouse 3M Yang bakal kasih damage yang begitu besar nantinya Ini dia pun masih berhasil selama Dengan wings by wing Keluar dulu dari Land of Dawn Karena yang lain juga pasti Tidak akan bisa mengejar Tapi Matilda Mau gak mau Punya kerja yang jauh Lebih berat lagi Harus melihat Dimana saja Pemain dari victor 08 Tadi itu Di dalam rumputan manapun Harus dia cek Abis-abisan Karena sekarang Lordnya Sudah mulai dipancing lagi Saken Sudah mengantarkan damage-nya Matilda mulai maju Memanggil Fredrin Abang-abang anugtame Dibilikan oleh warehouse 3M Dan juga untuk kali ini Ada satu take off Yang dilakukan pula Oleh Sorizo Akan landing ke arah mana Karena sekalinya D-lending akan ada problem Yang langsung diciptakan Tapi Fredrinnya Tertinggal sendian Fredrinnya Tidak ada problem Ataupun bantuan Yang tercipta untuk dirinya Hilang sudah banget Sorizo Wop Double kill Memang bener-bener Bener-bener kok Apa tuh? Kayak yaudahlah Di saat dia landing Eh di saat dia take off Di saat dia landing Dia menjadi satu sosok terdepan Itu yang belakangnya Itu udah kayak aman banget Udah Dan memang sayangnya Mereka mau coba Agak ngotot di depan Dari seorang Fredrin ya Mungkin kalau Agak tulur Itu momen bagus Padahal Karena resource dari Bikita Rapa Sudah kebuang Dan sekarang Jadi kehilangan Dua hero Ini ngebukas Space banget Buat seorang Max Dapetin Lord Yang udah Enhance nih Bapuluh Lord sudah Enhance Akhirnya Masih belum ke takedown Sejauh ini Cuman Mereka juga harus Memikirkan bagaimana Nasib dari Fredrin Karena tadi Fredrin juga udah banyak banget Untuk mengorbankan Yang membutuhkan Follow up damage pula Dari pemain WSRM Hanya saja Balik lagi Sorizo Selalu Membongkar Pertahanannya Belum lagi Kalau Hanky Udah terlihat Wujudnya Apabila dia masuk Siapa yang mau mendekat Siapa yang mau berkumpul Semuanya pun mungkin Tidak akan memikirkan lagi Bagaimana Positioning mereka Entah itu membruk uba Atau tidak Eee Tapi udah ada conceal Hanky Pelan-pelan Maju ke depan Warehouse nya mundur Semua ke belakang Black Dragon Form juga di pop up Pater Airstrike Sayang sekali Di pop up di momen yang tidak tepat Karena langsung di cancel Dari segi defensif Bakal berkurang fataling Konekannya ke arah Satu hero Sajam Terus ditabrak Dengan adanya Furious Dive Dan Sorizo Dia berasal untuk ditumbangkan Circle Eagle Menghambat Hanky kabur Haye pun langsung tumbang juga Double kill nya Triple kebakar dari Max dan Mediak Bahkan langsung menang Bigotron Alpha Presented by BCA Hampir savage Kasian Bener-bener kamu lihat Victory Presented by BCA Untuk Bigotron Alpha Luar biasa Moreno